Nah sekarang baru kita masuk ke penyakitnya, yaitu skisofrenia ya, penyakit pertama yang kita bahas. Ini untuk sejarahnya nggak usah dibahas terlalu detail lah ya, pokoknya dia intinya dibagi asalnya dari dua kata, seperti itu skiso sama frenia ya. Skiso terbelah, frenia itu jiwa, berarti jiwa yang terbelah, seperti itu. Nah ini yang pernah aku adukkan BPD ya. Menurut Emil Kraplin, nama skisofrenia namanya adalah demensia precox, teman-teman ya. Kalau menurut moral namanya demensia precox, sama aja ya, namanya demensia precox, cuma karena dia beda kebangsaan, jadi nama bahasanya beda, seperti itu. Nah kalau menurut Eugene Bluer, skisofrenia ini menunjukkan terpisahnya pikiran dan emosi yang berlaku yang ditunjukkan dengan ciri 4A, yaitu asosiasi, afek, autism, dan ambivalensi ya. Pernah saya pernah lihat soal itu, kecuali seperti itu ditanyakan, menurut Eugene Bluer, skisofrenia adalah terganggunya dari 4A, kecuali dimunculin semua 4A ini, nanti A-nya lagi yang lain, seperti itu ya. Jadi hafalin aja, 4A itu asosiasi, afek, autism, dan ambivalensi, ditambah dengan halusinasi dan dirusi ya, seperti itu. Ini sejarah saja, tapi pernah keluar dari KMPD. Oke, nah, sampai saat ini teman-teman, sampai saat ini, skisofrenia ini diyakini etiologinya itu karena ketidakseimbangan neurotransmitter, seperti itu ya. Oke, kalau dia ada di prefrontal, dia terlalu sedikit dopamin, dia akan muncul negatif sintom, seperti itu ya. Negatif sintom, seperti itu apa, nanti kita jelaskan berikutnya. Kalau dia ada gangguan di nukleus akumbens, seperti itu ya, di nomor 2 ini. Kalau dia too much dopamine, dia jadi positif sintom, seperti itu ya. Jadi sampai saat ini diyakini adalah si dopamine ini yang memegang peran, seperti itu. Nah, menurut DSM-5, ada 4 ranah, teman-teman ya. Ini menurut DSM-5 ya, 4 ranah ini harus ditemukan di pasien. Yang pertama, gejala positif. Gejala positif itu apa? Yaitu gejala psikotik, seperti halusinasi, terus selingkali biasanya auditory, atau waham, seperti itu, dilusi. Terus perilaku dan ucapannya incoherent, ya. Jadi kalau kamu nanya pasiennya, dia jawabannya ngalor ngidul, seperti itu ya. Berikutnya, gejala negatif, seperti itu. Gejala negatif adalah gangguan efek emosi, seperti itu. Jadi dia diem aja, seperti itu ya. Bicaranya sedikit, hilang minat, dan tujuan pokoknya kayak bicara sama patung, seperti itu ya. Kita bicara sama patung, maksudnya diem aja, itulah gejala negatif, ya. Berikutnya ada gejala kognitif, seperti itu ya. Jadi dia ada defisit memori, perhatian, terus fungsi menentukan pilihan, kemampuan organisasi dan abstraksi, seperti itu ya. Dan pasien sulit memahami nuansa sinyal interpersonal. Jadi misalnya, inilah giswasana sedih nih, seperti itu ya. Eh, tiba-tiba dia ketawa-ketawa sendiri, seperti itu ya. Itu gangguan kognitif. Berikutnya mood, gangguan mood, seperti itu ya. Dia dapat terlalu ceria, terlalu sedih, atau terlalu depresi, seperti itu ya. Kalau ada SM5, dia harus ada empat ranah ini. Berikutnya ditambah lagi, harus ada dua dari gejala berikut, yaitu delusi, halusinasi, bicara inkoherent, perilaku katatonik, dan gejala negatif, seperti itu ya. Nah, dan satu dari gejala tersebut harus berupa delusi, seperti itu. Jadi delusi ini harus ada, halusinasi harus ada, bicara inkoherent harus ada. Tiga-tiganya ini harus ada, seperti itu ya. Eh, salah satu dari tiga ini, sorry. Salah satu dari tiga ini harus ada, berikutnya yang satu lagi boleh antara dua ini ya, atau sesama ini. Dan terjadi selama enam bulan, seperti itu ya. Jadi kalau masih belum enam bulan, menurut DSM5 itu masih belum bisa, teman-teman ya. Jadi minimal enam bulan. Dan berikutnya adalah mengganggu pekerjaan kehidupan pribadi dan sosialnya ya. Ini pasti terganggu ya, karena dia ada gangguan kejiwaan. Nah, berikutnya di Indonesia. Di Indonesia kita pakenya PPDGJ, seperti itu ya. Tapi ada juga beberapa senter yang pakenya DSM5. Jadi kalau yang, apa itu namanya, yang adaptasi di Indonesia, biasanya kita kalau di Indonesia pakenya PPDGJ, seperti itu ya. Ini punyanya lokal, punyanya spesialis SPKJ kita di Indonesia. Kalau di PPDGJ, dia ada kriteriannya ini. Harus ada sedikitnya satu, teman-teman ya. Pertama, talk of insertion. Withdrawal sama broadcasting. Apa itu talk of insertion? Jadi semacam kayak, pastinya ngaku, pikiran aku semacam dimasuki oleh hantu atau setan, seperti itu dok ya. Dia ngomongnya seperti itu. Itu talk of insertion. Berikutnya talk of withdrawal. Talk of withdrawal ini semacam kayak, dia ngerasa bahwa pikirannya tiba-tiba hilang. Ya dok, aku waktu itu mau ngelempar kursi. Seperti itu. Tapi aku lupa kenapa aku mau ngelempar kursi. Berikutnya broadcasting, seperti itu ya. Talk of broadcasting, seperti pikirannya tersiarkan. Contohnya seperti apa? Saya pernah dapet pasirnya yang talk of broadcasting, seperti itu ya. Tiba-tiba dia datang masuk Pauline dan keluarganya, terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini. Dokter tahu nama aku, kan? Seperti itu, kan? Padahal ya saya tahu namanya, ya gara-gara dari terkam mediknya, seperti itu ya. Gak ada angin, gak ada apa-apa, tiba-tiba dia ngomong, dokter tahu nama aku, kan? Pasti tahu semua data-data aku, gitu kan ya. Karena pikiran aku ini, diketahui semua orang lain semua di ruangan ini. Dia ngomong kayak gitu ya. Nah, itulah satu contoh talk of broadcasting, seperti itu ya. Padahal kenyataannya, ya memang datanya dia ada di reka medik, gitu kan ya. Saya bisa melihat datanya di reka medik, seperti itu. Oke, itu salah satu contoh nyatanya, teman-teman ya. Berikutnya ada delusi, teman-teman ya. Delusi yang kayak tadi ya, control, influence, passivity, perception, atau ada waham lah pokoknya ya. Gak harus empat ini aja, pokoknya ada waham, seperti itu ya. Berikutnya ada halusinasi auditorik dan waham besar ya. Dua ini spesial, teman-teman ya. Dua ini spesial, dia keluar, benar-benar ditulis halusinasi auditorik dan waham besar, seperti itu. Kenapa dua ini spesial? Karena dua ini paling sering ditemukan ya, pada skizobrenia. Minimal sedikianya satu ya, antara dari empat ini. Berikutnya ada dua gejala secara jelas, dua gejala dari berikut ini. Halusinasi panca indera yang menetap, seperti itu ya, di luar auditorik, seperti itu. Jadi misalnya dia ada mendengar bisikan, ditambah dengan melihat hantu, seperti itu. Yang ketiga, yang kedua adalah waham yang mengambang, seperti itu ya. Berikutnya, waham yang mengambang ini, jadi kayak waham yang dia tuh kayak diajain, disuruh ini, ngikut-ngikut aja, seperti itu ya. Terus dia menganggap bahwa dirinya ini bisa, apa, bisa apa tuh, namanya bisa, bahwa yang gak jelas lah, dia tuh disuruh ini, dia nurut, terus dia menganggap bahwa dirinya itu bisa kemana aja, seperti itu ya, dia kayak mengambang, seperti itu kayak gak jelas, seperti itu pokoknya. Atau waham yang, kalau kamu bingung ini waham apa, waham masuk ke ini bukan, ini bukan, ini bukan, kamu bisa masukkan ke waham yang mengambang ini ya. Berikutnya, arus pikirannya terputus, seperti itu. Nah, arus pikirannya terputus ini, jadi tiba-tiba kita ngajak ngomong nih, dia pasiennya ngomong nih, oh iya dok, kemarin saya habis ini, ini, habis ini, ini, terus berikutnya dia diem aja, seperti itu. Terus, pak, kenapa diem aja, seperti itu. Iya dok, aku tadi ngomong apa, lupa ya, seperti itu. Nah, itu arus pikirannya terputus, seperti itu ya. Atau dia bikin neologisme, neologisme ini dia bikin kata-kata baru, seperti itu ya. Jadi kita, dia bikin kata-kata baru, gak tertentu, terus, kita gak ngerti artinya apa. Contohnya saya, kayak pasien case, dulu saya waktu saya koas ya, dia ngomong seperti ini, ya dok, saya habis titin, seperti itu. Nah, habis titin itu apa, saya bingung ke keluarganya. Saya tanya ke keluarganya, bu, habis titin itu apa, seperti itu, saya tanya, saya kira itu bahasa daerah, seperti itu ya, ternyata keluarganya juga gak tahu, seperti itu, berarti itu bukan bahasa daerah, seperti itu ya. Berarti dia bikin kata-kata baru, seperti itu. Itulah neologisme, seperti itu ya. Berikutnya, gangguan perilaku, jadi dia ada gangguan perilaku katatonik, katatonik itu dia badannya kaku, dia mempertahankan suatu postur sendiri, seperti itu ya. Terus dia gaduh gelisah, terus dia bikin postur tertentu, negativism, mutisme, seperti itu ya. Pokoknya gangguan-gangguan yang mengarah ke perilakunya. Berikutnya gejala negatif, yang tadi ya, yang dia diem aja apatis, bicara menurun, atau menarik diri. Minimal 2 dari 5 ke 5 ini harus ada. Nah, yang bedanya PPDGJ sama DSM 5 itu ini, teman-teman ya. Minimal 1 bulan. Jadi kalau PPDGJ, dia cut off-nya 1 bulan, seperti itu ya. Kalau dia dikurang dari 1 bulan, kamu nggak boleh, ya, misalnya dia skisofrenia, nanti ada diagnosa lainnya, seperti itu. Jadi kita pakai yang mana? PPDGJ atau DSM 5 ya? Terserah. Dua-duanya benar. Seperti itu ya. Cuma karena kita di lokal, di Indonesia, kebanyakan untuk skisofrenia, pakainya PPDGJ, seperti itu ya. Tapi kalau kamu pakai DSM 5, dosennya nggak bisa nyalain kamu, seperti itu, karena itu benar ya, DSM 5. Cuma kebanyakan di lapangan, kita pakai PPDGJ. Ukan BPD pakai yang mana dok? Kalau Ukan BPD, selama dia ada PPDGJ, pakainya PPDGJ ya. Karena Ukan BPD itu dirancang khusus untuk adaptasi di Indonesia. Itulah kenapa yang kerja di luar negeri, eh, yang kuliah di luar negeri ke Indonesia harus pakai adaptasi ya. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan semua. Nah, kalau nggak ada, berikutnya kita masuk ke tipe-tipe skisofrenia. Tadi kita sudah menegakkan diagnosisnya nih. Sekarang kita masukkan ke tipe-tipenya. Seperti itu ya. Pertama, ada undifferentiated skisofrenia. Sebenarnya ini kalau kita nggak jelas, skisofrenia ini masuk ke skisofrenia yang mana ya. Berikutnya ada yang herbophrenic, seperti itu ya. Nah, skisofrenia herbophrenic ini terjadinya pada usia muda ya. Seperti itu. Kalau kamu baca PPDGJ, dia usianya 25. Seperti itu ya. Dok, tapi gimana kalau saya ketemu pasien yang herbophrenic, usianya 30. Mungkin dia, gejalannya sudah ada saat dia masih remaja, cuma nggak berobat. Seperti itu ya. Oke, berikutnya ada yang paranoid. Seperti itu ya. Nah, paranoid ini paling banyak pada usia-usia yang sudah tua ya. Yang usia 30-an ke atas. Seperti itu. Apa sih ciri khasnya skisofrenia? paranoid ini ya. Ciri khasnya dia alunasi atau wahamnya menonjol ya. Seperti itu. Dan dia wahamnya khas. Seperti itu. Dia wahamnya waham paranoid. Seperti itu ya. Waham kejar. Dia khasnya waham kejar. Dia skisofrenia paranoid pasti ada waham kejar. Contohnya seperti apa? Contohnya dia ngerasa kayak orang itu pengen mukul aku. Seperti itu ya. Atau orang ini pengen ngambil harta aku. Seperti itu ya. Dia wahamnya kayak dikejar-kejar oleh orang lain. Seperti itu. Berikutnya ada skisofrenia katatonik. Seperti itu ya. Skisofrenia katatonik ini dia kaku. Jadi dia yang ada katatonia. Jadi kalau kamu ketemu di soal ada katatonia. Berarti dia katatonik skisofrenia ya. Dia pasiennya kaku bener-bener. Dia mempertahankan satu postur aneh. Tiba-tiba. Terus kita mau memperbenarkan posturnya. Dia balik lagi ke postur yang awal. Seperti itu ya. Dulu di rumah sakit jiwa di Sumatera Selatan. Di Palemang ada nih pasiennya. Seperti itu ya. Berikutnya ada residual skisofrenia. Nah residual skisofrenia ini dia hanya muncul negativiti teman-teman ya. Tanpa, tapi sebelumnya dia ada skisofrenia. Cuma sekarang dia cuma muncul ke jalan negatif. Seperti itu ya. Dia cuma kayak diem aja. Dia aja ngomong. Gak mau ngomong. Seperti itu ya. Tuh. Oh ya tadi kelupaan ya. Hippofrenik. Hippofrenik ini ada ciri khasnya. Yaitu waham besar ya. Jadi kalau kamu ketemu orang di pinggir jalan nih. Dia ngerasa bahwa dirinya itu adalah titisan dewa. Terus dia bisa kanya ngelantur. Dia ngeliat ada hantu yang mundur-mandir ngelilingi dia. Seperti itu ya. Itu adalah waham besar atau halusinasi ya. Seperti itu. Nah kalau dia ada muncul waham besar. Yang waham yang aneh-aneh lah. Yang gak masuk di akal sehat kita. Itu kebanyakan hippofrenik teman-teman ya. Seperti itu. Cuma kenapa dok? Kalau ketemu pasiennya usia ini sudah 30-an. Ya mungkin karena waktu dia remaja dia gak berobat. Jadi gak ketahuan. Seperti itu ya. Tapi dia ciri khasnya. Kalau kamu baca BPDGJ. Dia usianya, onsetnya di bawah 25 tahun. Seperti itu. Ada yang ditanyakan tipe-tipe si Gizofrenia? Ya. Yang sering keluarkan BPD itu yang hippofrenik. Paranoid. Sama yang katatonik ini ya. Ini paling sering keluarkan BPD. Tapi gak menutup kemungkinan yang lain untuk keluar ya. Kalau gak ditanyakan. Nah ini si Gizofrenik tadi ya. Yang hippofrenik tadi. Maksudnya 15-25 tahun. Berikutnya. Katatonik. Seperti itu ya. Nah katatonik ini yang tadi saya jelaskan. Dia ada kejalan lebih dari satu ini. Dia pakai stupor atau mutisem. Mutisem ini mempertahankan posisinya. Seperti itu ya. Dan negatifisme. Diajak ngomong dia gak nyambung. Ada rigiditas ya. Contohnya kayak foto ini. Si pasien ini mempertahankan gerakan ini terus. Dia bisa mempertahankan ini sampai satu hari lebih. Bahkan bisa sampai seharian penuh. Seperti itu. Nah tujuannya apa dia mempertahankan ini? Yang gak ada tujuannya. Seperti itu ya. Buat apa dia mempertahankan posisinya? Gak ada tujuannya. Ini kan disebut katatonia. Seperti itu ya. Jenis-jenis lain lagi ya. Yang terinci tadi ya. Yang undifferentiated. Itu kalau kamu bingung ini. Skizofrenia tipe apa ya. Kamu bilang aja. Skizofrenia tak terinci ya. Kadang resident pun bisa sampai. Bisa juga susah untuk menentukan skizofrenia apa ya. Apalagi kita. Seperti itu. Berikutnya ada kejadian ikutan nih. Depresi pasca-sikizofrenia ya. Ini ciri khasnya gampang. Kalau teman-teman ketemu keyword di soal ya gampang ya. Sesuai namanya. Depresi pasca-sikizofrenia. Yaitu dia ada reward skizofrenia. Sekarang dia depresi. Udah seperti itu ya. Itu ada keywordnya di soal. Kalau kamu ingin pastinya. Yaitu ini ya. Dia mendapatkan skizofrenia selama kurang lebih 12 bulan terakhir. Yang residual tadi. Sesuai saya jelaskan. Residual dia hanya sisa gejala negatif. Tapi dia pernah ada reward skizofrenia sebelumnya. Nah. Apa bedanya dengan skizofrenia simplek? Kalau skizofrenia simplek. Dari dulu sampai sekarang ya. Gejalanya itu cuma negatif. Dia nggak pernah ada gejala positif. Seperti itu. Tapi kalau dia ada pernah gejala positif. Terus sekarang dia jadi negatif. Itu berarti resikizofrenia residual ya. Jangan ketuker antara dua ini. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Nggak ada? Nah ini tadi rangkupan yang tadi ya. Kalau yang positif dia dilusi, halusinasi. Terus banyak bicara. Seperti itu kalau negatif. Dia afeknya datar. Nggak bicara. Bahkan tidak ada inisiatif. Dia coba diam aja. Sekarang tata laksananya gimana? Nah tata laksananya ini kalian harus bisa ya. Karena kompetensi yang 4A. Tata laksananya kita kasih antisikotik. Kita blokade dopaminnya. Karena tadi kalau kelebihan jadi skizofrenia. Kan di awal tadi. Jadi kita blokade dopaminnya saja. Nah ada banyak generasi obatnya. Yang kita pakai tipikal atau generasi pertama. Salah satu contohnya ya. Itu kalau kita pakainya kalau gejala negatif. Eh gejala positif yang menonjol. Jadi kalau dia wahamnya menonjol. Dia halusinasi menonjol. Kita pakainya tipikal. Yang generasi pertama. Kita bisa pakai CPZ ini ya. Atau kolor promosin. Ini ada di puskesmas ya. Tabletnya dia ada 25, 50, sama 100. Nah kamu perhatikan sediaan tablet-tablet jiwa ya. Sediaan obat jiwa. Dia sediaannya pasti bulat. 25, 50, 100. Terus kita ngasihnya juga pasti bulat. 1 tablet, 2 tablet, 3 tablet. Seperti itu ya. Atau 4 tablet. Kenapa kita nggak pernah ngeresepinnya. 25, terus jadi 35. Seperti itu. Atau 45 miligram. Atau 65 miligram. Atau 60 miligram. Seperti itu. Karena. Tujuan yang dibikin ini adalah memudahkan kita. Memudahkan pasiennya. Untuk tahu berapa obat yang harus diminum. Karena pasien-pasien jiwa. Yang nyuruh dia minum obat. Dia bukan inisiatif sendiri. Seperti itu ya. Yang minumin dia obat adalah. Keluarganya. Jadi kita enak naik ke keluarganya. Jadi kalau kita loss rekam medik. Seperti itu ya. Oh biasanya minum berapa tablet. Seperti itu ya. Oh minum 2 tablet dok. Seperti itu ya. Jadi kita tahu bahwa. Oh ini berarti 50. Seperti itu ya. Jadi kita kalau kamu ngeresepin obat-obat jiwa. Selalu resepkannya bulat teman-teman ya. Kelipatan. Seperti itu kali 2, kali 3, kali 4. Seperti itu ya. Jangan ngeresepinnya yang koma-komaan. Selain keropomasin ada haloperidol. Haloperidolnya ada yang 0,5, 1,5, sama 5. Seperti itu. Dia hanya ada 3 ini. Dia bisa 3x1, bisa 1x1. Berapa kali seharinya? Mulai dari dosis terkecil ya. 1x1, 2x1, maksimal 3x1. Seperti itu. Nah. Karena dia generasi pertama ini. Efek sampingnya kuat ya. Gejala EPSnya kuat. X-HP demenai sindromnya kuat. Maka kita kasih dibarengin dengan THP. Jadi THP ini bukan obat psikisofrenianya. THP ini adalah obat untuk menekan efek sampingnya ini ya. Biasanya 3mg 2x1. Seperti itu. Nah. Kapan diresepkan THP ini dok? Diresepkannya sejak pertama kali berobat ya. Jadi kita terresepkan dari awal. Kenapa dari awal? Nanti kalau dia muncul gejala efek sampingnya. Nanti takutnya pasiennya berhenti obat. Atau putus obat. Seperti itu ya. Jadi daripada dia putus obat. Kita tangkap. Kita cegah dulu di awal. Seperti itu ya. Kita kasih THP barengan. Berikutnya selain generasi yang pertama. Ada generasi yang kedua. Yang atifikal ya. Biasanya ini gejala negatif yang menonjol. Seperti itu. Tapi. Gak menutup kemungkinan. Kalau gejala positif dikasih ini ya. Gak menutup kemungkinan juga. Tapi ini kebanyakan resepnya seperti itu ya. Keuntungannya apa? Generasi kedua. Dia efek sampingnya sangat minim. Contohnya apa? Contoh obatnya. Risperidon. Risperidon ini ada di puskesmas ya. Kalau secapin juga ada di puskesmas. Sama obat-obatannya ada di puskesmas semua. Risperidon dia ada sediaannya 1mg. Ada yang 2mg. Ada yang 3mg ya. Ini kamu resepin aja sesuai kebutuhan pasiennya. Mulai dari dosis secara kecil ya. Dia bisa 2x1. Itu bisa 1x1. Nah. Kadang kamu kalau di puskesmas. Karena keterbatasan obat. Seperti itu. Keterbatasan jumlah obat. Dan keterbatasan sediaan. Kadang dia yang punya cuma 2mg. Seperti itu. Nah. Kamu butuhnya 1mg ya. Terus terpaksa kamu harus nge-resepinnya setengah. Yang kayak gitu gak apa-apa teman-teman ya. Kita nge-resepinnya bulat setengah. Seperti itu. Tapi jangan nge-resepinnya sepertiga ya. Kalau kamu nge-resepinnya setengah itu masih masuk akal. Seperti itu ya. Karena ketersediaan sarana. Di negara kita. Seperti itu. Tapi kalau bisa. Kalau ada sedianya 1mg. Kamu nge-resepinnya 1 pil. Seperti itu. Nge-resepinnya bulat. Seperti itu. Karena apa? Karena yang minum obat bukan pasiennya ya. Yang inisiatif minum obat itu bukan pasiennya. Tapi yang inisiatif ngasih obat ada keluarganya. Jadi keluarganya tahu berapa banyak yang harus dikasih. Berikutnya kalau siapin. Kalau siapin ini ada yang sediaan 25. Yang 50 ada 100 ya. Biasanya dikasihnya 2 kali sehari. Seperti itu. Nah sekarang ada pertanyaan nih. Dok, bagusan mana? Generasi pertama atau generasi kedua ya? Jawabannya. Nggak bisa dijawab pertanyaannya ya. Jadi ada pasien yang bisa pakai generasi pertama. Ada pasien yang bisa pakai generasi kedua. Seperti itu ya. Atau ada bahkan pasien yang pakai generasi kedua. Malah tambah keadaan perubahan. Seperti itu. Jadi tergantung pasiennya. Dia beda-beda. Dia bisa pakai yang pertama. Bisa pakai yang kedua. Kamu boleh coba-coba. Atau kamu boleh ngikutin resep dari SPKC-nya. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan? Dok, izin bertanyaan. Bagaimana tata laksana pada pasien skizofrenia memiliki riwayat Parkinson? Untuk itu nanti kita khusus teman-teman ya. Kalau tata laksana yang pakai dengan Parkinson. Kamu harus rujuk saja teman-teman ya. Karena itu penyulitnya. Biasanya sih kita kasih. Kita sebagai dokter umum teman-teman ya. Kita ngasihnya tata laksana dari ekstabilan medalisnya. Teman-teman ya. Nanti ada tata laksana di belakang. Tapi kalau ada skizofrenia dengan riwayat Parkinson. Itu bukan kompetensi kita lagi teman-teman ya. Itu harus kita rujuk. Seperti itu. Nanti obat-obatan untuk EPS-nya apa? Untuk ekstabilan medalisnya apa? Nanti ada di belakang ya. Next. Untuk yang ini ada yang ingin tanyakan sebelumnya? Gak ada ya. Jadi obat-obatnya. Silahkan, Ravika. Untuk skizofrenia tak terinci itu apakah kita bisa mengatakan kalau pada pasien itu muncul gejala dari dua jenis skizofrenia gitu atau bagaimana ya? Boleh. Boleh kamu katakan masuk ke tak terinci ya. Karena dia memenuhi paranoid gak terpenuhi nih. Tapi ada hepafrenic juga seperti itu. Terus dia ada katatonik juga. Pokoknya dari semua hepafrenic bukan, paranoid bukan, katatonik bukan. Atau ada semuanya itu boleh masuk ke tak terinci ya. Oh iya. Itu gak usah ragu-ragu karena waktu saya diuruman sakit jiwa kadang spesialis pun juga mendiakonosisnya tak terinci seperti itu ya. Karena memang susah untuk menakonosis seperti itu. Oke. Berikutnya ada yang tanyakan lagi? Gak ada? Oke. Kita lanjut aja ya. Kita masih banyak nih. Setelah-setelah setelahnya kapan dilakukan hospitalisasi? Kapan dilakukan rawat inap? Seperti itu ya. Oke. Pertama adalah untuk tujuan diagnostik. Jadi kita masih bingung nih diagnostiknya apa ya. Kita bisa lakukan rawat inap. Jadi kita bisa mantau pasiennya. Yang kedua untuk keselamatan pasien dari suicide atau homicide. Jadi kadang pasien itu gaduh gelisah sepertinya. Kalau pasien gaduh gelisah takutnya dia membahayakan orang lain. Itu sudah pasti dirawat inap. Jadi gak usah ragu-ragu ya. Untuk dimasukkan dirujuk ke rumah sakit jiwa. Berikutnya yang ketiga ketidak mampu itu menurut kebutuhan dasar. Seperti gak ada yang ngurus di rumah. Pasiennya ditelantarkan. Ada dilema juga sama rumah sakit. Seperti itu. Kalau pasiennya gak ada yang ngurus. Gak ada yang ini. Siapa yang mau menanggung biayanya? Seperti itu ya. Masih enak kalau pasien punya BBCS. Tapi kalau pasien gak punya BBCS. Siapa yang menanggung biayanya ya. Nah di negara kita itu masih terkendala ya. Karena dinas sosial kita masih masih belum masih terbatas ya. Masih personelnya masih gak sebanyak yang di luar negeri. Seperti itu. Kalau di luar negeri dinas sosialnya enak. Teman-temannya. Dia kerjanya banyak orang. Terus dia bisa sampai ke pelosok-pelosok. Seperti itu. Kalau di kota besk. Kalau di negara kita ya masih terbatas di SDM-nya teman-temannya. Untuk yang mencari orang-orang yang ada gangguan ini. Nah rawat inapnya seberapa lama? Rawat inapnya bisa selama 4-6 minggu. Tergantung kebutuhan dari spesialisnya nanti. Terkait di konsulannya ya. Tapi rata-rata sih biasanya 4-6 minggu. Nah ini rangkuman tadi teman-temannya. Ini teman-teman boleh screenshot sediaannya berapa, dosis anjurannya berapa. Ini pentingnya nanti kalau teman-teman di OSC ya. Oke. Merk dagang. Merk dagang ini banyak ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan tempat kerja masing-masing. Yang penting teman-teman tahu bahwa sediaannya cuma ada tablet sekian, tablet sekian, dosisnya sekian. Seperti itu. Oke. Ini berikutnya boleh screenshot. Oke next ya. Nah sekarang fase treatmentnya seperti itu ya. Jadi yang dirawat inap di rumah sakit itu adalah yang fase untuk akut psikosis teman-teman ya. Jadi kita tata sana fase akutnya. Inilah yang perlu dirawat inap di rumah sakit. Di RSG. Nah nanti ditentukan spesialisnya. Ini butuh orang isolasi pengikatan atau enggak. Seperti itu ya. Kalau dia enggak bisa dikendalikan berarti dia butuh pengikatan seperti itu. Nah biasanya yang akut psikosis ini teman-teman ya. Biasanya akut psikosis ini untuk menenangkannya kita pakai yang injeksi bukan yang peroral tadi ya. Kalau yang peroral tadi ada di puskesmas. Tapi kalau injeksi ini enggak ada di puskesmas ya. Ini ada di rumah sakit sama di IGD seperti itu. Nah ada banyak sediaannya. Ada olanzapin itu 10 mg per IM dapat diulang 2 jam dosis maksimal 30 mg per hari. Kalau enggak ada ada haloperidol 5 mg IM dapat diulang 30 menit dosis maksimal 20 mg per hari. Kalau kamu rumah sakitnya tipe D yang enggak punya olanzapin atau haloperidol pasti punya diacepam teman-teman ya. Semua IGD pasti ada diacepam mungkin enggak ada. Ini bisa dipakai 10 mg IM dosisnya maksimal 30 mg per hari. Jadi bisa diulangi ya. Arifiribasol Arifiribasol ini yang paling terbaru teman-teman ya. Ini 9,75 ini memang sediaannya memang enggak bulat teman-teman ya. Tapi memang 1 ampul sekian seperti itu. Dosis maksimalnya 29,25 seperti itu. Berarti dikali 3 ya. Dikali 3 berarti. Kalau teman-teman perhatikan rata-rata dia dosis maksimal 3 hari ya. Cuma haloperidol yang maksimalnya 4 kali. Seperti itu. Ini pernah kode-ukam BPD ya. Kalau pasanya gaduh gelisah. Jadi kalau gaduh gelisah di IKID kamu bisa suntikan ini. Berikutnya yang maintenance. Yang maintenance inilah yang dipuskesmas. Seperti itu yang rapat jalan. Ini konsumsi opatnya peroral. Kadang konsulnya iseng nih. Yang 5 miligram itu yang sedianya berapa? Seperti itu ya. Yang sedianya warna apa? Yang miligram itu yang listnya warna kuning. Di Indonesia kita pakai yang dari warna saja kita sudah bisa menentukan. Kalau yang 1,5 miligram yang listnya warna merah. Kalau yang 0,5 miligram yang listnya warna biru. Seperti itu ya. Kalau yang kalau masin dia sediakan dalam satu toples ya. Jadi sediakan yang terpisah. Seperti itu. Inilah yang protein berobat ke puskesmas sama ke rumah sakit jiwa yang rapat jalannya dia pada maintenance phase. Nah berikutnya efek samping yang paling parah teman-teman ya. Efek samping yang paling parah itu adalah sindroma neuroleptik malignan teman-teman ya. Ini kita bisa diagnosis dari pemerintahan fisik saja. Gejalanya apa? Gejalanya dia gejala hexapenimidal yaitu hipertermia, aritmia, hipotermia, atau hipertensi sama apno. Seperti itu ya. Ini kegawat darurat teman-teman ya. Ini kegawat darutan di bidang psikiatri. Total laksananya yang pakai apa? Pertama hidrasi teman-teman ya. Berikutnya benzodiazepine boleh tapi paling sering kita kasihnya bromocriptin ini ya. Nah kalau skizofrenia sama Pak Kenson tadi kita bisa kasih bromocriptin tapi itu bukan ranah kita sebenarnya ya. Itu ranah ke spesialis. Yang kita maksimal kasih itu hanya THP ini teman-teman ya. Karena skizofrenia paranoid itu kita hanya tata laksana awal. Itu kita kasih THP. Cuma kadang ada spesialis yang ngasihnya bromocriptin ya. Tapi kalau EPS kita boleh ngasih bromocriptin 2x25 mg oral atau kita kasih Dantrolen. Dantrolen ini ada sedihani IV 1 mg dalam berbadan dalam 6 jam. Seperti itu. Ciri kata kunci di soal dia ada ini ya. Hipertermia suhunya 40 derajat ada aritmia TD-nya terlalu cepat ada hipotensi atau hipertensi dan dia ada apno kadang ya. Dan jangan lupa ada riwayat minum obat-obatan antisikoti. Kalau dia hanya EPS saja yang kayak eskodistonia ada parkinsonism tadi sebenarnya ada akatesia terus ada tardifdyskinesia seperti itu ya. Ini kita kasihnya hanya THP ini saja temen-temen ya. guideline-nya juga bisa dikasih dimanidramin tapi obat pilihannya adalah THP ini ya. Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Ini nggak ada ya. Dok, agotistonia itu apa? Ini penjelasannya ya. Agotistonia itu adalah kayak involuntary spasm di otot-otot wajah. wajahnya ini kayak narik-narik sendiri seperti itu ya. Jadi dia kayak narik-narik sendiri seperti itu. Dan itu gak desajari. Jadi dia gak sadar kalau dia wajahnya itu narik-narik sendiri seperti itu ya. Kalau peserta parkinsonism atau parkinsonism pokoknya kejadiannya mirip parkinson. Jadi dia gemeteran-gemeteran terus jalannya pendek-pendek seperti itu. Kalau akatesia dia merasa restlessness jadi dia kayaknya pengen gerak terus seperti itu. Padahal dia peluangnya dok akuni kayak pengen jalan seperti itu terus ya. Kalau gak bisa diem intinya. Itulah akatesia. Kalau tardif kinesia ini yang bentuknya sudah irreversible ya. Di sini dia irreversible. Jadi kalau sudah kena tardif kinesia ya gak bisa diapapain lagi ya. Dia irreversible. gejala khasnya dia bikin ekspresi wajah yang aneh seperti itu ya. Tiba-tiba lidahnya suka keluar sendiri terus si matanya menutup satu seperti itu ya. Itu adalah tardif kinesia. Kalau sudah muncul ini irreversible ya. Kita gak bisa ngapain-ngapain lagi. Ada yang ingetanyakan si Gizofrenia sampai sini? Gak ada. Kalau gak ada kita masuk ke didainya tadi. Dok, si Gizofrenia kan di atas lebih dari satu bulan. Nah, gimana kalau dia kurang dari satu bulan? Kalau kurang dari satu bulan, kamu gak boleh diagnosi dia si Gizofrenia yang menutupi PDGG. Kalau kurang dari satu bulan, dia diagnosi adalah gangguan psikotik akut. Tenggak, Tenggak. Terima kasih. Tenggak.